Terima kasih Tak kena lelah Walau sedikit Pengikutnya Nabi Nung Nabi Allah Ratusan tahun Usianya Berdakwah Tak kena lelah Walau sedikit Pengikutnya Sampai sewaktu Saat tiba Panjir Dimana-mana Tergelam Semua yang ada Termasuk Anak istrinya Dan minum Dan pengikutnya Semua Naik bergerak Selamat Dari bahaya Karena iman Pada Tuhannya Nabi Nung Nabi Nung Ratusan tahun Usianya Berdakwah Tak kena lelah Walau sedikit Pengikutnya Nabi Nung Nabi Allah Nabi Allah Ratusan tahun Usianya Berdakwah Tak kena lelah Walau sedikit Pengikutnya Walau sedikit Sampai suatu Saat tiba Banjir Dimana-mana Tergelam Semua yang ada Setelah Nabi Adam Alaihi Salam Wafat Anak cucu Adam Masih menyembah Allah Mereka Tidak Menyebutkan Allah Dengan Siapapun Ya Allah Engkau lah Yang Maha Pencipta Engkau lah Yang memberi kami Makanan dan minuman Limpahkanlah Kepada kami Rezeki yang berkah Ya Allah Ya Allah Kami bersyukur Kepadamu Engkau telah Menurunkan hujan Sehinggalah Dan gandum kami Tumbuh subur Engkau lah Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Ya Allah Aku minta Kalian Dengarkan Baik-baik Apakah kita Akan biarkan Anak keturunan Adam Masuk surga Sementara kita Akan masuk Neraka Tidak Tuhanku Ini tidak boleh Kita biarkan Kita harus Sesatkan Dan jerumuskan Mereka Adam lah Yang menyebabkan Allah mengutuk kita Kita harus Balaskan Dendam ini Ya Betul Jangan sampai Mereka bersenang-senang Di surga Sementara kita Sengsara Di neraka Baiklah Apa ide kalian Untuk menyesatkan mereka Gampang tuanku Mujuk mereka Untuk menyembah berhala Tapi kawan Kalau kita langsung Memujuk mereka Untuk menyembah berhala Pasti akan Sangat sulit Jadinya Di antara mereka Ada orang-orang Yang beriman Dan bertakwa Kepada Allah Mereka menjadikannya Pemimpin dan panutan Yang sangat dimuliakan Kenapa? Sebab Pemimpin-pemimpin ini Senantiasa Memimik mereka Siang dan malam Dengan rasa cinta Dan kasih sayang Hah Aku punya ide Pertama-tama Kita bujuk mereka Untuk menggambar Wajah para pemimpin mereka Yang meninggal Kita bujuk mereka Untuk membuat patungnya Kalau perlu kita Bantu membuatkannya Hahaha Kemudian Kita arahkan Agar mereka Meminta sesuatu Pada patung tersebut Hahaha Bagus Bagus Kalian memang Pengikutku yang pintar Dan setia Hahaha Ayo Segera kita laksanakan Ya Allah Terimalah dia di sisimu Ya Allah Ampunilah dosa-dosanya Ya Allah Amin Bagaimana menurut kalian semua Tentang kesolehan Orang yang meninggal dunia ini Maha suci Allah Dia adalah hamba Allah Yang sangat taat Kalau dia berdoa Nisjaya Allah Akan mengabulkannya Lalu Bagaimana dengan yang lainnya Mereka pun orang-orang yang saleh Mereka para pemimpin Yang kami muliakan Apakah kalian Sedih Atas kepergian Para pemimpin kalian ini Kami sangat sedih Ya Kami sangat sedih Tidakkah kalian merasa Merindukannya Siapapun yang mengenalnya Pasti akan merindukan mereka Ya benar Siapapun Pasti akan merindukan mereka Kenapa kalian tidak Menengoknya setiap hari Apa? Menengok? Menengok bagaimana Maksudmu? Mereka itu kan sudah meninggal Tidak pernahkah terpikir oleh kalian Untuk membuat gambar mereka Kemudian kalian bisa Memasangnya di rumah masing-masing Dengan begitu kalian bisa Menengoknya setiap hari Benar juga ya? Benar Kalau begitu Aku akan segera Menggambar wajahnya Sebelum hilang dari ingatanku Aku berhasil Selamat Selamat Wahai orang yang saleh Berilah aku rezeki Berilah aku kekayaan Berilah aku kekuatan Sedanglah apa kau? Dia itu kan orang yang saleh Aku sedang minta bantuan padanya Meminta bantuan? Bukankah dia sudah meninggal? Apa dia masih bisa membantu kita? Aku yakin bisa Karena dia kan orang yang saleh Dia pasti bisa menyampaikan duaku kepada Allah Aku yakin itu bukan hal yang mustahil Oh begitu ya Kalau begitu aku ingin minta bantuan juga Bahkan agar bisa sempurna Aku akan membuat patungnya Dengan begitu Aku bisa menengok dan meminta kepadanya setiap saat Ya ide yang bagus Aku pesan juga ya Aku akan membuat yang lebih besar Agar semua orang bisa melihatnya Wahai orang yang saleh Dengan kesolehanmu Berilah rezeki kami yang banyak Suburkanlah ladang kami Patung yang kubuat ini adalah patung suah Yagut Yaud Dan Naser Aku seorang hartawan Hartaku banyak Karenanya jika kalian ingin kaya seperti aku Janganlah sekali-kali kalian meninggalkannya Mereka akan memberi kalian harta yang banyak Akhirnya Mereka menjadikan patung tersebut sebagai berhala Mereka meminta dan berharap kepada patung tersebut Penyembahan ini akhirnya berlangsung turun temurun Makin hari Orang dan patung yang disembah pun semakin banyak Ya Allah Keterlaluan mereka Allah lah yang menciptakan dan memberikan mereka rezeki Mengapa mereka menyembah Dan meminta pada patung yang mereka buat sendiri Nuh bersedih atas apa yang telah dilakukan kaumnya Kemudian Allah mengutus Nuh Untuk memberi peringatan kepada kaumnya Sebelum datang azab yang pedih Nabi Nuh Nabi Allah Ratusan tahun usianya Berdakwah Tak kena lelah Walau sedikit Mengikutnya Nabi Nuh Nabi Allah Nabi Allah Ratusan tahun usianya Berdakwah Tak kena lelah Walau sedikit Mengikutnya Sampai suatu saat tiba Terima kasih Panji Di mana-mana Tergelam Semua yang ada Termasuk Anak istrinya Dan menung Dan pak ikutnya Semua Naik Bahtera Selamat Dari bahaya Terima kasih Nabi Nuh Nabi Allah Nabi Allah Ratusan tahun usianya Berdakwah Tak kena lelah Walau sedikit Mengikutnya Sampai suatu saat tiba Banji Di mana-mana Tergelam Semua yang ada Tergelam Semua yang ada Anak istrinya Dan menung Dan pak ikutnya Semua Naik Bahtera Selamat Dari bahaya Karena imam Pada Tuhannya Selamat Dari bahaya Karena imam Pada Tuhannya Dari bahaya Dari bahaya Dari bahaya Dari bahaya Dari bahaya Dari bahaya Diya bahaya Alarmra Dari bahaya resposta Detahan Yungungung